Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita belajar pembagian Di sini ada pembagian bersusun atau porogapit Ratusan dibagi satuan Soal nomor 1 636 dibagi 5 Ini bacanya seperti ini ya Karena porogapit maka kita menulisnya seperti ini 636 dibagi 5 Nulisnya begini Oke lanjut kita kerjakan 6 dibagi 5 bisa? Iya bisa Berapa hasilnya? 1 1 dikali 5 Berapa? 5 Kita nulisnya di bawah 6 Ya ada yang depan Baru kita kurangkan 6 dikurang 5 Berapa? 1 1 dibagi 5 tidak bisa Maka angka belakangnya turun Kesini jadi berapa? 13 13 13 dibagi 5 5 dikali berapa? Ada di bawah 13 Berapa? 2 Kita tulis di situ 2 2 dikali 5 Berapa? 10 Kita taruh di sini Kemudian kita kurangkan 3 dikurang 0 0 Eh 0 3 3 dikurang 0 3 1 dikurang 1 0 Berarti 0 di depan tidak usah ditulis Tinggal 3 ya 3 dibagi 5 tidak bisa Kita turunkan angka 6 Jadi di sini 36 36 dibagi 5 5 dikali berapa? Hasilnya ada di bawah 36 Dikali 7 7 dikali 5 berapa? 35 Kemudian kita kurangkan 6 dikurang 5 1 3 dikurang 3 0 1 Karena di sini tidak ada angka lagi Maka kita tambahkan 0 sendiri Menambah 0 Menambah koma di sini Oke lanjut 10 Dibagi 5 5 dikali berapa? Ada 10 Ada 2 2 dikali 5 10 Baru kita kurangkan hasilnya 0 Sampai di sini Pembagian bersusunnya selesai Berarti 636 Dibagi 5 Sama dengan 127,22 Soal nomor 2 363 Dibagi 5 3 Dibagi 5 Bisa? Tidak Langsung ambil angka belakangnya 6 Kita gabung jadi 36 36 Dibagi 5 Atau 5 dikali berapa? Ada 36 Tadi ini berapa? Iya 7 Nah kita tulis di situ 7 7 dikali 5 35 Nulisnya di bawah 36 Baru kita kurangkan 6 dikurang 5 1 Kita tulis di situ 3 dikurang 3 0 0 di depan Tidak perlu ditulis 1 dibagi 5 Tidak bisa Di sini masih ada angka Kita turunkan Jadi berapa? 13 13 Dibagi 5 5 dikali berapa? Ada di bawah 13 Berapa? Iya 2 2 dikali 5 10 Kita kurangkan 3 dikurang 0 3 1 dikurang 1 0 0 di depan Tidak perlu ditulis Berhubung 3 Dibagi 5 Tidak bisa Dan di sini juga Angkanya sudah habis Kita tambahkan 0 Sendiri Nambah 0 Sendiri Berarti di sini Nambah Koma 30 Dibagi 5 Berapa? Iya Kenapa ya? 6 6 dikali 5 30 Ketika kita kurangkan hasilnya 0 Sampai di sini Polo kapitnya selesai Berarti 363 Dibagi 5 Sama dengan 72,6 Seperti ini Caranya Bagaimana? Bisa kan? Bagaimana? Bagaimana? selamat menikmati